Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama saya Rehan Sakti Ramadhan dengan NPM 211-4071-051. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar empat tak. Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi thermal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia. Bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Energi diperoleh dari proses pembakaran. Pembakaran juga mengubah energi tersebut yang terjadi di dalam dan di luar mesin kalor. Sistem pembakaran pada motor bakar. Mesin atau enjin dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sistem pembakarannya, yaitu sistem pembakaran dalam dan sistem pembakaran luar. Pembagian mesin menurut sistem pembakarnya didasarkan pada tempat proses pembakarannya terjadi, contohnya pada mesin sepeda motor. Agar sepeda motor dapat berjalan dengan normal, mesinnya memerlukan suatu proses pembakaran untuk menghasilkan energi yang nantinya akan menggerakkan sepeda motor tersebut. Sistem pembakaran perlu tiga hal agar dapat menghasilkan energi yang diperlukan oleh mesin, yaitu bahan bakar, media pembakarannya, dan tempat terjadinya pembakaran tersebut. Pada sepeda motor, bahan bakar yang dimaksud adalah bensin dan udara yang mengandung oksigen. Media pembakarannya berupa busi untuk memercikan api. Dan tempat terjadinya pembakaran yaitu silinder atau ruang bakar. Menurut sistem penyalaannya, internal combustion engine dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor diesel dan motor bensin. Penyalaan pada motor bensin terjadi karena loncatan bunga api yang dipercikan oleh busi dan sering juga disebut spark plug. Motor bensin dapat juga disebut sebagai motor auto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api yang membakar campuran bahan bakar dan udara karena motor ini cenderung disebut spark ignition engine. Pembakaran bahan bakar dengan udara untuk menghasilkan daya. Bagian-bagian motor bensin patak. Yang pertama yaitu ada blok silinder. Blok silinder ini berperan sebagai tempat penghasil energi panas dari proses pembakaran bahan bakar. Yang kedua ada torak atau piston. Melalui batang torak, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol. Yang ketiga yaitu cicin torak berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar dan mencegah kebocoran gas bahan bakar dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Lalu selanjutnya ada batang torak yang berperan untuk meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol. Yang kelima ada poros engkol berperan menggerakkan roda-roda dengan mengubah bentuk gerakan naik-turun menjadi gerak putar. Lalu yang keenam ada bantalan atau bearing berfungsi mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah kehausan. Yang ketiga ada roda banarus atau flywheel bertugas menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah lainnya. Yang kedelapan ada katup valve yang membuka atau menutup pada saluran masuk atau buang. Lalu ada pagas katup berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula. Lalu ada tuas katup berfungsi untuk menekan katup agar tertutup dengan rapat. Agar juga dapat terbuka. Batang pendorong atau bertugas untuk meneruskan gerakan mengangkat katup. Yang kedua belas ada pengangkat katup berfungsi untuk memindahkan gerakan poros melalui push rod menuju roker arm. Yang ketiga belas ada poros bubungan berfungsi membuka tutup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu ada karter atau oli pan merupakan tempat untuk menambung oli pelumas. Yang kelima belas ada bantalan, luncur aksial atau disebut juga triswaser berfungsi untuk menstabilkan pergerakan poros engkau. Lalu bagian-bagian motor diesel empat tak yang pertama itu adalah blok slidder. Blok slidder ini seperti ini gambarnya. Pada motor dua tak ataupun empat tak, komponen ini menjadi komponen utama untuk meletakkan engine compartiment yang mendukung proses kerja mesin. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bentuk blok slidder ini biasanya sama pada detailnya, namun berbeda pada detailnya. Kali ini dikarenakan pembuatan detail blok slidder disesuai dengan beberapa komponen yang akan menempel pada blok ini. Silinder blok ini terbuat dari besi tuang yang memiliki tingkat presisi yang tinggi. Umumnya pada sebuah blok mesin memiliki beberapa komponen yaitu silinder main liner. Komponen ini berfungsi sebagai tempat naik turunnya piston. Komponen yang terbuat dari paduan besi atau aluminium ini dipres ke dalam blok mesin sehingga akan sulit untuk terlepas. Water jacket atau water jacket ini adalah sebuah selubung air pendingin yang terletak di dalam blok mesin. Tujuannya itu agar proses pendinginan di dalam mesin berlangsung secara maksimal. Proses ini water jacket ini berbentuk lubang di dalam blok slidder yang mengilingi liner. Oil fit lines atau lubang oli pada blok slidder ini bertujuan untuk menciptakan jalur oli mesin dari kepala slidder menuju krengkes. Lubang ini akan mendukung proses sirkulasi oli mesin ke seluruh bagian mesin diesel. Yang kedua yaitu ada kepala slidder kita lihat seperti ini bentuknya. Sama juga dengan blok slidder komponen ini juga terbuat dari material tuang. Saat ini head slidder berbahkan dasar aluminium. nampaknya menjadi pilihan karena lebih ringan dan kuat. Unit ini terdiri dari volve dan spring kamsah rocker arm dan lulu ruang bakal. Komponen ini menjadi pintu yang akan membuka dan menutup saluran intake dan exhaust pada mesin. Kamsah komponen ini juga disebut poros knock fungsinya untuk mengatur pembukaan tiap katup melalui sebuah knock rocker arm. Komponen ini berfungsi untuk menekan katup saat knock menyentuh bagian atas rocker arm sehingga saluran in-house atau air-house dapat terbuka. Umumnya rocker arm memiliki sistem penyetelan celah katup baik manual atau otomatis. Combustion camber atau ruang bakar adalah sebuah ruang kecil yang dapat digunakan digunakan melakukan pembakaran. Hasilnya berupa semburan api yang digunakan untuk mendorong piston. Yesenya ruang bakar ini terdapat pada mesin diesel indirect injection. Yang ketiga yaitu ada piston. Piston atau torque ini berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder. Hal ini agar proses kerja mesin dapat berlangsung dalam hal ini saat piston bergerak ke bawah maka volume silinder akan membesar sedangkan saat piston bergerak ke atas volume silinder ini akan mengecil. Sementara connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerakan naik turun piston menuju flywheel. Secara umum ada tiga bagian inti pada piston yaitu ring kompresi, ring oli, dan pin piston. ring kompresi ini bersifat elastis untuk menjaga terjadinya kebocoran udara. Lalu ada ring oli yang terletak di bagian di bawah ring kompresi berfungsi untuk menjaga oli masuk ke dalam ruang bakar. Lalu yang terakhir ada pin piston yang berguna untuk menghubungkan piston dengan connecting rod. Pin ini berbentuk tabung ketika terhubung dengan small end maka akan berfungsi layaknya sebuah yang keempat itu ada crank shaft crank shaft atau porous engkol adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah gerakan putar. Prinsip kerja porous engkol ini mirip seperti saat kita mengayuh sepeda. Untuk itu komponen ini dibuat dari paduan besi khusus yang memiliki kekuatan tinggi serta anti luntur beberapa bagian pada porous engkol yaitu ada crank pin crank journal white balance yang kelima ada oil pan atau carter adalah sebuah bak khusus yang berfungsi untuk menampung oleh mesin meski hanya bertugas untuk menampung oleh mesin komponen ini juga tidak bisa dibuat sebarangan umumnya komponen ini terbuat dari besi tipis seperti sang namun beberapa mobil telah mengkombinasikannya dengan bahan yang yang keenam ada timing chain atau termasuk ke dalam sistem mekanisme katuk fungsinya untuk menghubungkan putaran engkol dan camsaf dengan sudut tertentu komponen ini berupa rantai rantai ini yang akan menghubungkan giji sprocket dari porous engkol dengan porous lock selanjutnya ada roda gila atau biasa disebut juga flywheel roda gila ini pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin komponen ini terbuat dari besi padat yang dapat menyimpan torsi itulah mengapa komponen ini dapat menyeimbangkan putaran mesin flywheel ini juga berfungsi untuk menyalakan mesin hal ini juga bisa dilihat dari bagian luar flywheel yang memiliki banyak mata gigi mata gigi ini akan terhubung bersama motor starter untuk menyalakan mesin lalu ada sistem full komponen ini terdiri dari tangki sehingga injektor ataupun sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk mensupply sejumlah bahan bakar ke solar dalam bahan bakar yaitu ada dua macam sistem bahan bakar pada mesin diesel yaitu konvensional dan sistem common rail kelebihan mesin diesel yang menggunakan common rail yaitu lebih hemat dan efisien hal ini dikarenakan sistem common rail telah mengusung computerized control sehingga perhitungan dapat dilakukan secara langkah kerja motor bensin patak yaitu ada satu langkah hisap pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah secara bersamaan clap hisap antara karburator dan ruang bakar terbuka hal ini membuat campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang silider yang kedua ada langkah kompresi disini piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas hal ini mengakibatkan klep isap dan klep buang tertutup piston yang naik akan memampatkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silider sehingga suhu udara menjadi tinggi yang ketiga itu ada langkah kerja langkah langkah ini akan mengakibatkan bahan bakar dan udara dalam tekanan suhu tinggi busi akan menyala dan mempercikan bunga api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas terjadilah ledakan tenaga yang membuat piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah akhirnya membuat krukas berputar dan menghasilkan tenaga lalu yang keempat atau yang terakhir adalah langkah buang setelah terjadi pembakaran tentu saja gas sisa pembakaran harus dibuang pada langkah ini piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas yang secara bersamaan terjadi pembukaan kelep buang gas sisa pembakaran akan keluar dari kelep buang dan diteruskan melalui kenal pot setelah langkah buang siklus kerja mesin patah akan kembali diulang lagi ke langkah isap katup buang akan menutup dan katup isap akan kembali terbuka saat piston turun ke titik mati bawah dan seterusnya pada satu kali siklus patah jadi putaran kruk gas banyak dua kali putaran tersebut dihasilkan dari langkah isap kemudian langkah kompresi setengah putaran pada langkah kerja atau setengah putaran dan langkah buang setengah putaran dua kali putaran kruk gas tersebut yang menghasilkan tenaga atau langkah kerja dari mesin cara kerja motor diesel 4 langkah tidak jauh berbeda dengan cara kerja motor bensin 4 langkah dimana pada motor diesel ini menghasilkan satu langkah kerja memerlukan dua kali putaran poros engkol atau empat kali naik turun piston ada pun langkah-langkahnya yaitu langkah isap kompres isa dan buang walaupun secara mekanisme cara kerja yang sama namun ada perbedaan yang harus kita ketahui dimana mesin diesel bahan bakar yang digunakan yaitu solar lalu pada mesin bahan bakar patak bensin yaitu menggunakan bensin selain itu pada mesin diesel juga disebut motor self-inflation yaitu motor pembakaran sendiri yang mana pada malahnya tidak membutuhkan busi sebagai pemantik namun berasal dari hasil pengompresian udara yang bertekanan panas yang tinggi berikut ini cara kerja motor diesel empat langkah yaitu langkah isap pada langkah ini piston bergerak dari TMA ke TMB ketup masuk terbuka dan ketup buang tertutup bedanya dengan motor bensin pada langkah isap yaitu yang masuk tersedot ke dalam ruang bakar bukan campuran udara dan bahan bakar melainkan udara murni yang langsung masuk dari udara langkah kompresi pada langkah kompres piston bergerak dari TMA TMB ke TMA dan udara murni yang sudah masuk ke dalam ruang bakar akan dikompreskan atau ditekan yang mana pada langkah ini katuk masuk dan katuk buang sama-sama tertutup sebelum piston mencapai puncak TMA injektor akan menyebutkan bahan bakar diesel dengan tekanan yang tinggi akibatnya bahan bakar yang disemprotkan tadi akan terbakar dengan sendirinya karena ruangan yang panas dan pertenganan yang tinggi langkah usaha pada langkah usaha piston bergerak dari TMA ke TMI karena tekanan yang besar akibat pembakaran terjadi dan pembakaran ini masih terjadi karena rambatan panas yang belum menyeluruh sedangkan posisi katuk masuk dan buang masih sama-sama tertutup yang keempat yaitu langkah buang pada langkah terakhir ini piston bergerak dari TMB ke TMA sedangkan posisi katuk masuk tertutup dan katuk buang terbuka dan gas risa pembakaran akan keluar melalui saluran buang perbedaan motor bakar yaitu perbedaan siklus kerjanya motor bakar dapat dibagi menjadi dua macam yaitu motor bakar dua langkah dan motor dan empat langkah perbedaannya terdapat pada jumlah langkah atau struk yang dilalui oleh piston selama siklus kerja motor bensin motor bensin diesel empat langkah jadi pada motor empat langkah piston bergerak dari BDC button dead center yaitu titik terbawah yang dapat dicapai piston ke TDC yaitu titik teratas yang dapat dicapai oleh piston sebanyak empat kali busi atau spark plug memercikan bunga api sebanyak sekali setiap piston bergerak sebanyak empat langkah sedangkan pada mesin dua langkah spark plug memercikan bunga api sekali tiap dua langkah mesin empat langkah memiliki sistem camshaft yang tidak dimiliki oleh mesin dua langkah sistem camshaft terkini dari intake dan axle fall rocker arm dan spring dan batang camshaft sistem camshaft ini berguna untuk mengatur ketepatan dan sinkronisasi antara intake dan exhaust dengan pergerakan piston jadi saat busi memercikan bunga api harus tepat saat piston beberapa derajat sebelum TDC itu saja yang dapat saya sampaikan bila ada salah kata saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih